Intro Apakah konggu yang dimaksud itu hati atau liver? Yang kedua, apakah bisa disimpulkan penyakit fisik yang ditimbulkan oleh penyakit hati atau mamis fisik? Yang ketiga, bagaimana teknik teknik pada bayi, berapa banyak kunyahan kurma yang disimpulkan untuk diberikan? Baik, saya ulangi lagi, yang pertama, apakah konggu yang dimaksud itu hati atau liver? Yang kedua, apakah bisa disimpulkan penyakit fisik yang ditimbulkan oleh penyakit hati atau mamis fisik? Yang ketiga, bagaimana teknik teknik pada bayi, berapa banyak kunyahan kurma yang diberikan? Baik, saya masih bertanya, ada tiga pertanyaan. Silahkan. Baik, Bismillah. Jadi, yang pertama tadi tentang, apa namanya, liver ya, kolbu dan liver. Jadi, beda ya. Jadi, antara kolbu dan liver itu dua organ yang berbeda. Kalau secara anatomis saja, liver itu letaknya di sisi kanan kita, di sebelah kanan sini. Sebelah kanan saya ya, di sini. Itu liver. Dan bentuknya begini, liver. Ya, kemudian kolbu yang Rasulullah maksud ini sebenarnya saya pribadi tidak menemukan kira-kira organ spesifiknya apa. Tapi, beberapa ulama-ulama menyebutkan itu ada kaitan dengan jantung. Jadi, memang jantung itu mungkin bisa jadi bagian dari kolbu itu sendiri atau jantung adalah kolbu Allah Ta'ala Alam. Tapi, intinya dia organ yang kita juga, apa tuh namanya, apa tuh namanya, nggak tahu apa itu kan. Ya, organ fisiknya apa. Namun, kalau kita bicara tentang organ yang paling gampang berubah, ya, berubah dari sisi fisiologis, ya, salah satunya adalah jantung. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, kan, apa tuh namanya, hati atau kolbu itu mereka namakan heart. Heart itu kan jantung. Ya, kalau kolb sendiri dalam bahasa Arabnya, ya, yang saya tahu itu dia sesuatu yang berubah-berubah, gampang berubah. Ya, makanya jantung juga marah sedikit, jantungnya berubah. Tensinya naik, ya. Kemudian orang sedih sedikit, jantung juga bisa bermasalah, ya. Semua yang hubungan dengan emosi nanti kaitannya memang dengan jantung, ya. Maka, ya, mukul libal kulub, kata Nabi kan salah satu doa menjaga hati tadi. Kita, lagi-lagi, kita nggak tahu. Saya pribadi belum bisa menjelaskan itu organ apa. Tapi ya, itu ada, gitu kan, dalam manusia. Ya, kolbu itu ada. Tapi Nabi menyebutkannya kalau ngambil dari hadis tadi, kan segumpal daging. Nah, jantung itu memang daging. Kalau teman-teman yang pernah lihat jantung, contoh maaf, jantung sapi lah gitu kan, kan daging. Kalau hati, ini kan liver. Liver itu, dia dari darah, gitu kan. Kalau kita lihat hati itu kan, komposisinya kan dari darah, bukan dari daging seperti halnya jantung tadi. Itu yang saya paham. Dan hubungan dengan penyakit fisik, ya, jelas ada, ya. Orang yang misalkan tadi misalkan penyakit non-fisik bisa berhubungan dengan fisik, jelas. Ya, contoh orang yang marah-marah, itu kan non-fisik. Orang yang marah, orang yang benci, orang yang terlalu emosinya, bahkan cinta, ya, benci, atau mungkin sifat-sifat hati yang buruk itu, itu bisa menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh kita. Ada pelitian yang pernah lakukan di Inggris, ya nggak saya, langsung buku yang saya baca itu. Itu ada dua penerita kencing manis, ya. Kencing manisnya itu, ya, kelompok A sama B. Yang kelompok A ditontonkan film perang. Ya, kelompok A ditontonkan film perang. Yang kelompok B dipertontonkan film komedi. Dicek gula darahnya. Ternyata yang nonton film perang naik semua gula darahnya. Nah, gitu loh. Jadi kayak sekarang ini bapak-bapak sekalian, ya, kalau saya saran, jangan, jangan, jangan apa, jangan sering-sering nonton info-info tentang yang mati sekian, yang apa sekian. Panik, gitu loh. Gitu loh. Gitu loh. Kita perlu tahu, tapi nggak perlu banyak-banyak tahu juga. Toh nggak bisa ngapa-ngapain juga. Anda tidak, bukan pemilik kebijakan, gitu kan. Seperti itulah. Jadi jaga. Jadi penyakit atau emosi non-fisik, ya emosi itu kan, non-fisik itu kan, itu pada akhirnya akan berakibat ke fisik. Jadi hati-hati saya katakan dengan sifat, ya. Bahkan yang luar biasa lagi adalah kalau hubungannya sama hasad atau ain. Itu lebih gila dan lebih ngeri lagi. Ya. Dua hal tadi ya, hasad sama ain. Ya seperti itu. Nah itu menjawab pertanyaan yang ketiga atau berapa gitu. Kemudian? Yang kedua. Yang ketiga tadi tentang? Tahnik. Tahnik itu berapa kurma yang dimakan? Secukupnya aja. Kadang-kadang kalau saya cuma satu cukup. Kan ini dikit aja. Jadi bapaknya ngambil kurma, ya bapaknya atau orang soleh. Bapaknya nggak yakin gitu kan, ya bawa ke orang soleh saja. Kiai atau ustad atau apa gitu kan. Lalu nanti bawa kurma sekalian. Kurma yang baik apa? Ya kalau ngikutin nabi, kurma ajwa. Nanti ambil satu kurma, nanti si bapak tadi ngunyah-ngunyah. Tentunya bijinya dibuang dulu. Jangan sampai lupa biji dimasukin ke mulut bayi kan nggak seru. Nah gitu kan bijinya dibuang, dikunyah-kunyah-kunyah sampai dia lunak ya dan melumer dengan enzim. Kan air ludah. Air ludahnya si bapak tadi. Nah diambil lah tadi dikeluarkan dari mulut si bapak tadi. Taruh di tangan gitu kan. Dicuil aja. Cuil gitu. Lalu diletakkan di langit-langitnya bayi tadi. Seperti itu caranya. Allahuakbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.